Coba habis sholat, istighfarnya aja kita gak minta ampun tuh Astagfirullah, 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 Astagfirullah Astagfirullah, 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 Astagfirullah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Assalamualaikum Gak jelas, mulut berucap, hati tidak Atau amin, 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 amin Amin, ya Allah, amin Gak ada tuh hatinya Padahal inti dari sholat itu ya khususnya itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirrahim Wahai yang maha mendengar Wahai yang maha baik Berkahi majlis ini ya Allah Jadikan pertemuan ini membersihkan hati kami Memperindah akhwah kami Menguatkan iman kami ya Allah Golongkan kami menjadi bukti keindahan kebenaran ya Allah Jadikan kami menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu Wahai yang menggenggam diri-diri kami Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah Dari ilmu yang salah Dari amal yang salah Semoga Allah menerima semua amal-amal kita Saya memohon maaf Atas semua perbuatan yang tidak sepantasnya Baik yang nampak maupun yang tersembunyi Yang disengaja maupun yang tidak disengaja Apakah saudara memaafkan? Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih sahabat sekalian Takdir Allah Hidun Fitri kemarin Mendapat tugas Khetib Di Switzerland Sudah tahu Switzerland? Switzerland itu sebuah negara ciptaan Allah Yang berada di Eropa Di tengah-tengah Tidak ada laut Tapi ada seripu lima ratus danau Tidak punya minyak Tidak punya Kekayaan alam Tambang alam Tetapi Kita tahu Switzerland ini menjadi salah satu negara Yang dunianya makmur Diberikan kecukupan Keamanan Kenyamanan Kalau saja Allah menurunkan nikmat iman Itu agak jadi negara yang Bisa menjadi bukti Tidaknya Islam Semoga rakyat Switzerland yang sudah banyak Karunia Allah berupa duniawi Diberikan nikmat hidayah Sehingga bisa Semua Prestasi dan kebaikan Yang punya nilai Iman Sehingga jadi amal soleh Hadirin jangan pernah kikir Untuk mendoakan orang lain Karena boleh jadi Kita pun dapat hidayah Syariatnya Berkah doa orang lain Apa saudara pikir Kita bisa berbuat baik Karena keinginan kita Belum tentu Yang pasti Karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala Asma Allah yang kita bahas Kali ini adalah Al-Jamil Allah yang maha indah Di dalam hadis yang Shafi Dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Nabi S.A.W bersabda Tidak akan masuk Sorga Orang yang di dalam hatinya Ada Kesombongan Takabur Walau sebesar Zabat Ini serius nih hadirin Ini bahaya nih Lalu ada Ada lagi seorang berkata Ya Rasul Itu orang suka Dengan baju yang bagus Dan alas kaki yang bagus Ada yang berkata begitu Kepada Rasulullah Lalu beliau bersabda Allah itu maha indah Dan mencintai Keindahan Al-Qibru Sedangkan kesombongan itu Batarul Hab Wa kompunnas Mendustakan kebenaran Menolak kebenaran Dan menganggap remeh Orang lain Jadi Orang miskin Bisa sombong Cirinya adalah Tidak suka Kepada kebenaran Dan Suka menganggap Remeh orang lain Dia tidak punya mobil Tapi lihat yang punya mobil Dia sebel Dan menganggap Semua mobil Adalah cincilan Hadirin sekalian Ini penting sekali Kita pahami Yang pertama adalah Bahayanya sombong Kita Sering Maaf Ini evaluasi yang lalu Kenapa Ada orang yang Belajar Islam Rajin ke pengajian Ilmunya banyak Tentang Islam Tapi kelakuannya Tidak sesuai Dengan ilmu Yang dia dapatkan Satu Penyebabnya Karena Belajar ilmunya juga Dari awal Sudah salah niat Niatnya Bukan ingin Dekat dengan Allah Tapi Niat Ingin mendapatkan Dunia Dengan Islam Contohnya Dengan amalan Islam Misalkan Ingin Dianggap Sebagai Ustadz Karena Dengan Ustadz Undang Sana Sini Nanti terkenal Banyak follower Dapat Amplop Dapat Berkat Jadi Dia dengan ilmu Itu hanya ingin Status Di sisi manusia Ingin Imbalan dunia Ingin Penghormatan Penghargaan Kedudukan Yang semuanya Bersifat duniawi Dan Allah Pasti tahu Tidak ada Satupun niat Yang tidak Diketahui oleh Allah Itulah sebabnya Orang yang dihisap Kedua Sesudah yang Mengaku Mujahid Adalah Orang yang Belajar agama Dan Mendakwahkannya Belajar Quran Dan Membacanya Itu kan yang kedua Dihisap Yang pertama Yang merasa Sudah berjihad Dan sampai mati Di medan perang Tapi ketika Dihisap Di akhirat Allah yang Maha tahu Berfirman Kadab tak Dusta Kamu bohong Kamu berjuang Bukan karena Allah Tapi ingin disebut Pemberani Ingin disebut Pahlawan Dan sudah Engkau dapatkan Sebutan itu Di dunia Di akhirat Yang semangat itu Ternyata Ada yang diseret Jadi ahli neraka Bukan kurang Beraninya Bukan kurang Perjuangannya Bukan kurang Pengorbanannya Yang kurang Cuma satu Dan bukan kurang Lisanya Karena dia menyebut Nilahi ta'ala Yang kurang Satu saja Hatinya Dia lebih suka Dengan penilaian Makhluk Pujian Makhluk Kedudukan Di sisi Makhluk Daripada Ingin diterima Oleh Allah Ini penting Hadirin Makanya Kalau yang tadi Yang pertama Yang komplain Suami itu Istri saya Pengajian itu Kayak makan obat Sehari Tiga kali Tapi saya lihat Perubahan yang signifikan Itu hanya pada Seragamnya Jadi nyata Perubahannya Kelakuannya Awet Judesnya Awet Bawelnya Awet Kopetnya Awet Kedudunya Awet Dan peningkatan Yang menyata Dalam rumah tangga Dari pengajian ini Adalah peningkatan Cicilan Karena itu Seragam Cicil semua Maaf ya Bu ya Yang tersinggung Berarti dia Yang kedua Ilusi ilmu Awas ini Hadirin Ada orang yang Belajar agama Dengan tahu Merasa sudah Berbuat Jadi dia akan Senang sekali Berdebat tentang Ilmu agama Padahal dia tidak Mengamalkan Dengan benar Dan dia sudah Merasa jadi orang Yang mengamalkan Islam Hanya dengan Tahu Beda tuh Tahu kuda Dengan bisa berkuda Ya Tapi dia Kalau udah ngobrol kuda Sakatkan Dialah kudanya Oh serius Hadirin Kalau kita dengar Perdebatan Perdebatan Tentang Tarawih Punut Dan sebagainya Kadang-kadang Debatnya itu Seperti yang Paling benar Padahal belum tentu Ketika dia Menjalankan Sholat itu Dia benar Tapi dalam Debatnya Sudah merasa Paling benar Ini namanya Ilusi Ilmu Lanjut Yang ketiga Eh Eh keberapa Nah ada yang Dengan ilmunya Jadi penyakit hati Gara-gara Dia Mesantren Gara-gara Dia Menghapal Quran Gara-gara Dia ke Majelis Taklim Seperti ini Gara-gara Dia belajar Agama Kuliah Agama Apalagi keluar Di luar negeri Tiba-tiba Dirinya itu Merasa beda Dibanding yang lain Apalagi misalkan Kuliah Agamanya Di luar negeri Oh ini Pesantin Indonesia Gitu Kadang merendahkan Hati-hati Hadirin Sudah Apal Berapa Jus Ya Saya baru Jus 30 Tingkatkan Aja Ya Karena memang Begitulah Semuanya Tapi dia Apal Dua Jus Meremehkan Yang Jus 30 Harusnya Makin tinggi Hapalan Makin Nyungsep Makin Takut Di sisi Allah Yang dia Baca Tidak Jadi Amal Kalau Orang Makin Banyak Ilmu Agamanya Jadi Meninggi Gagal Dia Memahami Agama Maaf Ya Saya Diajarin Guru Pada Waktu Mulai Mujahadah Mujahadah 2007 Pada Waktu Gembar Waktu Itu Ya Masih Ingat Guru Saya Pertama Kali Ngajar Begini Ilmunya Jadi Seorang Mubalik Pendakwah Apalagi Jadi Ulama Maksimal Merasa Sama Dengan Umat Maksimal Yang Yang Benar Adalah Nyungsep Kenapa Karena Umat Tidak Beramal Belum Tahu Ilmunya Betapa Sering Kita Tahu Ilmunya Dan Tidak Beramal Dan Yang Lebih Parah Bagi Seorang Mubalik Dia Menceritakan Amal Menyuruh Orang Beramal Dan Dia Tidak Beramal Melarang Orang Berbuat Maksiat Dan Dia Berbuat Maksiat Bagaimana Hukumannya Di Sombong Ustadz Yang Jadi Sombong Dia Merasa Itu Dia Tidak Dapat Berkah Dari Ilmunya Para Ulama Yang Asli Mubalik Yang Asli Nyungsep Dengan Ilmunya Makin Tinggi Ilmu Makin Merunduk Karena Tahu Bahwa Kesombongan Itu Layat Khulul Jannah Men Kana Fi Kalbi Mit Skolu Darut In Min Kibir Dan Salah Satu Di Antara Sifat Takabun Batur Meremehkan Orang Lain Hati Hati Nih Rajin Kepengajian Begini Kalau Nambah Dan Rajin Kepengajian Peluang Jadi Wujudnya Lebih Gede Daripada Yang Jarang Haji Dia Ke Masjid Tetangga Ke Masjid Jogging Lima Kilo Kuat Ke Masjid Lima Puluh Meter Kuat Apa Gunanya Ngetangain Dia Nunggu Digotong Itu Sudah Sombong Padahal Dia Bisa Ke Masjid Dengan Hidayah Taufik Allah Dan Orang Yang Belum Ke Masjid Itu Dititipkan Ke Dia Supaya Dia Bisa Jadi Contoh Bagaimana Orang Yang Ahli Masjid Akhlak Dan Bagaimana Dia Bisa Membantu Orang Lain Jadi Ahli Masjid Meremehkan Tidak Akan Membuat Orang Datang Meremehkan Hanya Membuat Tidak Berkah Amalnya Lihat Tidak Pake Jilbab Lihat Yang Belum Pake Jilbab Dengan Gini Gini Orang Jadi Maken Berapa Banyak Yang Sudah Pake Jilbab Kemudian Dibuka Jilbab Dicabut Taufik Oleh Allah Boleh Jadi Karena Ujung Tak Kabur Gak Boleh Meremehkan Orang Lain Kita Tidak Tahu Kedudukan Orang Di Sisi Allah Kita Tidak Tahu Amal Orang Itu Di Sisi Allah Rasulullah Pernah Sallam Pernah Bercerita Ada Seorang Pejina Dari Zaman Bani Israel Melihat Anjing Kehausan Menjilat Pasir Dia Turun Kesumur Dia Buka Seloknya Sufnya Gigit Turun Kesumur Sampai Membahayakan Dirinya Turun Kesumur Demi Air Minum Untuk Anjing Tidak Ada Yang Melihat Sendiri Dia Kasih Minum Anjing Allah Maha Melihat Dan Allah Menghargai Kebaikannya Diampuni Dosa Seberapa Banyak Kita Tahu Amal Orang Lain Kita Tidak Tahu Tidurnya Nangisnya Tahajudnya Kita Hanya Lihat Fisiknya Kita Tidak Tahu Berapa Banyak Kecoa Yang Dia Tolong Sedangkan Kita Berapa Banyak Kecoa Yang Mati Di Tangan Kita Tes Coba Kalau Di Toilet Ada Kecoa Terpleset Dan Terlentang Di depan Kita Begini Jujur Apa Yang Sedara Lakukan Kencet Biarin Aja Injak Coba Itu Segitu Kejinya Udah Maka Coate Kecil Tidak Punya Senjata Telentang Di Injak Dimana Kejantanan Kalau Mau Bertarung Dengan Badak Telentang Itu Kecoa Demi Allah Ciptaan Allah Pekerjaan Kecoa Setiap Saat Adalah Bertasbih Kepada Allah Dia Lebih Konsisten Tasbihnya Daripada Kita Dan Kecoa Terpleset Di depan Kita Demi Allah Itu Adalah Pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Ngetes Rohmat Kita Berbalik Susah Masa Kita Tega Kalau Cuma Satu Tinggal Pake Ujung Sendal Balik Siapa Tau Dia Akan Menikah Oh Kita Tidak Tau Atau Mungkin Dia Adalah Putra Mahkota Ngarang Tidak Tidak Dilarang Ketika Kita Tolong Halo Lihat Tidak Jawab Lihat Tidak Suka Tidak Tergantung Kalau Pas Nolong Gitu Pake Direkam Live Video Kita Ini Harus Rahmat Ambil Alhamin Walaupun Tidak Ada Yang Melihat Hanya Saya Sendiri Bersama Kecoh Ini Saudara Saudaraku Tolonglah Ya Mudah Mudah Niklas Tidak Boleh Sudah Tapi Berat Kalau Selalu Di Posting Hati-hati Jangan Sampai Nambah Almal Nambah Ilmu Nambah Ujuh Merasa Diri Lebih Dari Yang Lain Dan Nambah Sombong Suka Meremengkan Orang Lain Bagaimana Bisa Disukai Allah Iblis Kan Duluan Diciptakan Oleh Allah Dibanding Nabi Adam Iblis Lebih Kenal Allah Duluan Lebih Patuh Ke Allah Duluan Tapi Ketika Allah Menciptakan Adam Nabi Adam Iblis Jadi Sombongnya Dan Menjadi Makhluk Terkutuk Padahal Sudah Kenal Sudah Duluan Tapi Ketika Diuji Ada Makhluk Lain Jadi Sombongnya Jadi Terkutuknya Hati Nih Jangan Sampai Kita Rajin Pengajian Rajin Ngaji Rajin Sholat Rajin Sahum Sunnah Pas Hari Senin Ya Ini Pas Ada Kebetulan Kumpul-kumpul Arisan Tadi Siang Pada Makan Hati Kesitu Senyum Saksikan Tidak 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 Satupun Yang Sahum Di Tempat Selain Hambamu Ini Ya Allah Ampun Mereka Seluruh Jangan Diazab Ya Allah Padahal Mereka Hari ini Mereka Makan Karena Sahum Daud Ayo Besok Mereka Sahum Ya Tapi Minta Jangan Diazab Jangan Diazab Itu Karena Dia Merasa Lebih Mustajab Doanya Ini Adalah Tipu Daya Setan Bagi Orang Orang Yang Diberikan Ketaatan Suka Meremehkan Orang Lagi Hati Hati Kita Tuh Diciptakan Oleh Allah Tidak Bisa Sarih Hati Tanpa Orang Lain Bisa Lihat Banyak Tentara Ini Apa Kapan Prajurin Siap Saya Anak Tentara Ya Ayah Saya Seorang Prajurin Alhamdulillah Dididik Oleh Ayah Saya Seperti Ini Prajurin Jangan Meremehkan Tukang Cukur Ya Karena Tentara Teg Gagah Teg Gara Gara Dicipun Betul Sohbat Tentara Jabrik Ormah Tidak Jangan Meremehkan Guru SD Tidak Ada Guru SD Tidak Ada Sarjana Benar Jangan Meremehkan Istri Kalau Punya Istri Karena Kalau Tidak 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 Jadi Suami Jangan Meremehkan Murid Tidak 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 Mubalik Jangan Meremehkan Mustami Pendengar Tidak Tidak Mustami Ngomong Sendiri Rasulullah Sallallahu Assalam Jikalau Berjumpa Dengan Seseorang Orang Yang Jumpa Dengan Beliau Ketika Pulang Mesti Pikirannya Sama Tau Apa Pikirannya Saya Adalah Orang Yang Paling Disukai Rasulullah Kenapa Karena Setiap Kali Rasulullah Berjumpa Dengan Seseorang Beliau Atensinya Penuh Menghadapnya Juga Utuh Pikirannya Kepada Tamunya Perasaannya Juga Kepada Tamunya Sikapnya Fokus Ketamunya Pertemuannya Mungkin Tiga Menit Lima Menit Tapi Dapat Tuhan Berapa Banyak Orang Tua Dengan Anak Segitu Dekatnya Tidak Ada Di hati Anak Karena Apa Karena Tidak Fokus Fokus Saja Dengan HP Gimana PR Kalian Kalian Harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Isaya Sesuai Undang Undang Dasar 45 Dan Pancar Cila Sejati Mana Anak Disini Tangan Kesini Masih Ingat Yang lagu Nina Bobo Tidur 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 Sayang Nina Bobo Tidur 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 Ibu Dah Nyanyi Lima Kali Nina Bobo Kamu Tidur Tidur Jadi Anak Laki Namanya Asef Tatang Lagunya Nina Bobo Tidur 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 Penyebabnya Tidur Tidur Fokus Jadi Anak Tidur Hulang Biasa Rawe Namanya Ratu W.A.F Mereka Ngobrolin Orang Lain Dib Dosa Lanjut Jangan Sampai Nambah Amal Nambah Penyakit Hati Yang Ke Sampai Terserah Saudara Saya Tidur Mempermasalahkan Angka Sensitif Dengar Selanjutnya Ini Ada Orang Yang Sibuk Beramal Dengan Ini Masalah Kita Umat Islam Tapi Dia Berilmu Dan Dia Beramal Tapi Puas Hanya Dengan Amal Lahir Contoh Sholat Isya Tadi Berhenti Itu Di kantor Kesini Jauh Dari Sana Kesini Wudhu Tahiyatul Masjid Nunggu Adal Isya Dengan Isya Sholat Bener Sholat Nya Ngikut Imam Gerakannya Benar Bacaannya Benar Tapi Pertanyaannya Apakah Hatinya Benar Atau Tidak Ini Masalah Kita Kita Sering Kuas Dengan Amalan Lahiriah Dan Amalan Lisan Tapi Tidak Curiga Kepada Amal Hati Kita Tidak 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 Kalau Nyuruh Ngacung Ngacungkan Tangan Yang Musuhnya Tujuh Tidak Langsung Seratus Itu Maradana Mustahil 60% Itu Aja Susah Kita Ngacung Dan Sesudah Sholat Ngacung Tadi Kan Ngelantur Tuh Waktu Apalagi Imamnya Bacaannya Panjang Itu Kan Lebih Luasa Kita Merencanakan Banyak Hal Menemukan Barang Barang Wih Itu Tarawek Mengapa Disukai Satu Rokaat Satu Lembar Karena Banyak Yang Bisa Kita Selesaikan Kenapa Ketawanya Enak Karena Menjiwai Sama Saya Juga Hadirin Gendengar Ada Yang Salah Terus Menyesal Minta Ampun Ini Bener Kita Udah Sholatnya Enggak Khusus Enggak Nyesal Dan Nenggap Remeh Orang Lain Yang Tidak Salah Padahal Sholat Kita Saja Belum Tentu Diterima Ini Masalah Penting Bagi Kita Hadirin Kita Sering Fokus Kepada Amalan Lahir Ya Juga Amalan Lisan Tapi Tidak Fokus Kepada Amalan Hati Ini Yang Membuat Mengapa Kita Sering Ibadah Kita Tidak Tenang Dan Akhlak Kita Susah Susah Kenapa Dia Mikir Begini Saya Lihat Tari Depan Hanya Dia Terus Dari Tari Ceram Hadirin Hadirin Bener Tidak Sih Begini Coba Habis Sholat Istighfah Nya Aja Kita Tidak Minta Ampun Padahal Inti Dari Sholat Itu Ya Khusunya Itu Kada Aflah Al Muminun Alladhinahum Fi Sholatihim Khosy Yang Tidak Khusuk Fawailun Lil Musollin Alladhinahum Ang Sholatihim Sahud Cilaka Orang Yang Sholat Dan Laleh Dalam Sholat Dan Kita Tidak Merasa Bersalah Ini Hadirin Titik Lemah Yang Membuat Kita Tidak Indah Akhlak Kita Sebagai Umat Islam Padahal Kita Belajar Agama Padahal Ceritanya Kita Membelah Agama Ya Seperti itu Jebakannya Tadi Satu Salah Niat Dua Kita Ilusi Ilmu Merasa Sudah Hebat Dengan Tahu Kalaupun Beramal Ya Seperti yang Tadi Dikatakan Amalnya Itu Jadi Penyakit Hati Bukan Jadi Membersih Hati Dan Kalaupun Amal Ada Yang Tidak Jadi Penyakit Tapi Hanya Fokus Puas Dengan Amalan Lahiriya Saya Mau Tanya Mana Dulu Ini Yakin Dulu Di Hati Iman Dulu Atau Islam Dulu Harus Amalan 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 Hati Dulu Atau Amalan Lahir Dulu Saya Sih Nggak Maksa Ngejawab Ada Ini Cuma Gimana Rasanya Kalau Saya Nanya Sepi Gitu Gak Nggak Boleh Berharap Tapi Enak Enak Dulu Amalan Hati Dulu Amalan Lahir Dulu Buktinya Apa Sholat Niat Duduk Benar Yang Menentukan Kualitas Sholat Kan Niat Dan Hati Itu Harus Dijaga Di Tiga Tempat Di Awal Di Tengah Dan Di Akhir Karena Di Awal Bagus Di Tengah Bisa Menceng Sepi Agar Subuh Nggak Ada Siapa Siapa Kusuh Enak Nggak Ada Siapa Siapa Di Masjid Datang Satu Dua Pisik Pisik Di Belakang Eh Bapak Datang Buktin Calor Mertua Allah Aku Bisa Beda Itu Bisa Lebih Bergetar Lebih Panjang Lebih Mengharukan Eta Calor Mertuan Di Awal Selamat Di Tengah Selamat Di Ujung Belum Tentu Selamat Selesai Adan Beres Aman Ada yang Nyalat Tuh Tadi Siapa Yang Azan Enak Sekali Azannya Sampai Sampai Bergetar Hati Saya Belinam Air Mata Saya Memang Saya Itu Kalau Azam Lu Ruksah Adan Ibu Buah Dari Tahajud Sipas Sesungguh Dan Sahud Saya Kan Sahud Daud Ruksah Semua Amat Gara Gara Adam Kenapa Saudara Ketua Mending Ngebuk Gitu Hadirin Ini Serius Ya Jadi Kalau Ada yang Bertanya Kenapa Ada Orang Islam Dan Belajar Islam Dan Sepertinya Beramal Islam Bahkan Ngebela Islam Tapi Kelakuannya Tidak Seperti Ilmu Yang Dia Tahu Nah Di Antaranya Inilah Penyebab Salah Niat Ilusi Ilmu Fokus Kepada Amal Lahir Dan Amalnya Jadi Penyakit Jadi Harus Bagaimana Ya Kita Harus Sangat Serius Saya Juga Suka Mikir Kenapa Abu Bakar Asyidik Roryal Madhu Semoga Allah Ridho Bapada Beliau Derajatnya Paling Tinggi Padahal Dari Segi Amalan Lahir Ya Dibanding Khalid Bin Walid Itu Pertempuran Khalid Bin Walid Begitu Banyak Dibanding Dengan Abu Bakar Asyidik Tapi Tetap Lebih Mulia Umar Bin Khotob Usman Bin Afran Ali Bin Abi Talib Syuhada Beliau Tidak Tapi Tetap Lebih Tinggi Penderitaan Penderitaan Dibanding Dengan Bilal Yang Teraniaya Atau Sahabat Beliau Tidak Teraniaya Seperti Itu Tapi Beliau Lebih Tinggi Apa Ini Amalannya Hati Ini Keyakinan Kepada Allah Disebut Juga Asyidi Pantingkatan Orang Yang Diberi Nikmat 4 Nabiyin Siddiqin Syuhada Solihin Nah Ini Penting Sekali Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Kemarin Kembali Ke Sewis Ya Di Sewis Itu Wah Biasa Itu Lihat Alamnya Masya Allah Indah Sekali Sampai Sekarang Belum Bisa Move On Saya Sering Lihat Foto Ini Alam Begini Indah 12 Hari Disahat Khotbah Cuman 15 Menit Indah Sekali Ya Allah Ini Sangat Indah Alam Ini Komposisinya Awan Gunung Ada Saljunya Danau Ada Hatu Popohonan Katanya Sapi Sapi Di sana Sapi Sapi Terbahagia Sehingga Air Susunya Juga Lebih Sehat Senyum Mungkin Saya Tidak Begitu Memperhatikan Bibir Sapi Bisi Pohon Tapi Melihat Alamnya Saya Bahagia Senang Sekali Ini Allah Menciptakan Semua Ini Betapa Bahagianya Kita Melihat Keindahan Karena Allah Itu Maha Indah Dan Mencintai Keindahan Jadi Apa Hikmahnya Oh Saya Pikir-pikir Ini Hikmahnya Ternyata Yang Pertama Di Sana Bersih Sekali Puntun Pak Saya Sampai Ke Kampung Kampung Swiss Cari Kandang Kuda Karena Memang Senang Kuda Itu Bersih Sekali Kandangnya Juga Ya Allah Ini Kayaknya Orang Juga Mau Disini Padahal Rumahnya Rumah Kayu Bersih Ternyata Yang Membuat Sesuatu Jadi Indah Bersih Sekarang Baju Bagus Baju Pengantin Bersih Tapi Disini Bekas Sayur Lodeh Rusak Itu Baju Pengantin Benar Mahal Bagus Pakai Kotor Ilang Maaf Hidung Mancung Bagus Korong Disini Rusak Maaf Hadir Ini Apa Korong Masa Indonesianya Kupil Coba Aja Tes Mata Kedip Kedip Cilo Tentang Kuning Gak Indah Termasuk Kenapa Ada Orang Yang Punya Pangkat Jabatan Tapi Jadi Tidak Indah Pasti Ada Kekotoran Mungkin Hartanya Kotor Perlakunya Kotor Yang Kotor Kotor Itu Oleh Allah Dijadikan Jalan Rusaknya Keindahan Semangat Makanya Seharusnya Umat Islam Ini Bersih Kita Wajah Sudah Jatahnya Kayak Gini Nah Nggak usah Dijim Gimana Gimana Supaya Melampuai Gini Ah Saya Tidak Cakep Gimana Caranya Sudah Yang penting Bersih Hati Bersih Pikiran Bersih Ucapan Bersih Perilaku dari maksiat Bersih dari yang haram Ini saya akan indah Semakan Ini serius nih aderin Ayo ah Ingin menjadi orang yang berpribadi indah Yang pertama dipikir bersih Rumah kita sederhana Pernah ada suatu saat rumah di Periangan timur Ibu-ibu ini terkenal di desanya Sampai sengaja saya kesana ke rumahnya Karena dikenal pecinta kebersihan Alah rumahnya bilik Biasa sekali Lantainya tanah biasa Dapurnya biasa Toilet kamar mandinya juga di luar dengan batu setengah Tapi Masya Allah Pak Bersih sekali Dan jadi indah Tolong mati umat Islam Saya suka prihatin Tablik akbar Dotong cerita tentang indahnya Rasulullah Tentang indahnya Islam Pulang tuh sampah dimana-mana Ini dimana ilmunya ya Ada yang mencari tempat wudu pakai hidung Nah ini udah deket nih Aduh bau hangser hadirin Tolong hadirin Jangan bercita-cita menjadi pribadi indah Kalau hatinya kotor Pikiran kotor Omongan kotor Apalagi jadi mubalik Hati-hati Jangan ingin Menjadikan suasana jadi ceria Dengan gurauan kotor Ada yang suka terpancing Bicara-bicara kotor Itu membuat hilang keindahan seseorang Rasulullah SAW Terpelihara tutur katanya Sikapnya dari segala yang kotor Apalagi Hartanya tubuhnya bersih Rasul tuh bersih sekali hadirin Badannya saja harum Kalau Rasulullah SAW lewat Orang udah tau nih Rasul pasti lewat Persis kita juga Dia lewat nih Kalau ngusap bayi tuh Keningnya Harum Dan keringat berioma harum Saya dengar Para waliullah Kekasih-kekasih Allah Juga badannya harum Bayi tuh Asam-asam enak ya kan Makin tua Asamnya makin gak enak Mungkin sudah banyak dosa Saya tidak menganggap saudara yang bau ketek banyak dosa ya Tetapi evaluasi dirilah Tolong hadirin sekalian TSP Tahan Dari buang sampah sembarangan Simpan Sampah pada tempatnya Pungut sampah Adalah sedekah Ulangi TSP Tahan Dari buang sampah sembarangan Simpan Sampah pada tempatnya Pungut sampah Adalah sedekah Coba Kalau mendarah daging seperti ini Punya sampah Tidak berani pun Tahan dulu Simpan dulu disaku Ketemu tempat sampah Jangan Belum tentu masuk Simpan Jamin masuk Benar Berapa banyak di sekitar tempat sampah Sampah Benar Karena gak masuk Itu dibuang Harusnya disimpan Pungut sampah adalah sedekah Coba bayangkan Kalau satu kampung Satu sekolah lah Tidak membuang sampah sembarangan Kira-kira ada sampah Tidak ada Tidak ada Kalau simpan sampah pada tempatnya Kalau diselis itu Empat petang sampah itu Ada untuk botol Ada untuk kertas Ada untuk plastik Ada untuk sampah-sampah basah Dan untuk kertas Dipilah-pilah begitu Dan terukur lagi Dan terukur lagi Itunya Tempat sampah Jadi di daun ulangnya mudah Satu sekolah tidak buang Sampah bersih itu sekolah Sekarang tiap ada sampah tersisa Dari tamu Dipungut sebagai sedekah Tambah bersih Benar Tidak sulit sih Kalau kita niatkan Kita ingin menjadi orang yang indah Di sisi Allah Dengan mencintai kebersihan Rasulullah s.w.t Gosok giginya Paling besar di dunia ini Bangun tidur Siwa Tiang hudu Siwa Lima kali itu siwa Makan siwa Saya makan siwa Kalau kali tiga kali berapa Jumlah sendirilah Sekarang gigi indah Tapi gak pernah digosok sebulan Gelah Bahasa sunah Satu-satunya manfaat Tidak gosok gigi adalah Tidak usah beli obat Nyamuk Dua Maaf ya Kalau diaplikasikan kan Tidak Tidak ada satu pun Kejadian yang sia-sia Dimana lagi Indahnya itu Ternyata Selain rapi Tertib Tertib itu indah Coba lihat Baris berbaris Tanjung Kalau rapi itu indah Benar Jadi mulai kacau Kalau ada yang Kaki kanan Sembilannya Makin tertib Makin teratur Makin indah Wah Masya Allah pak Disana Tidak apa-apa ya Cerita ini ya Karena saya yakin Setiap yang baik Datang dari Allah Dan mengingatkan Umat Islam Akan ilmu-ilmu Islam Yang kalau dipraktekan Akan baik Teratur Teratur Tidak ada klakson 12 hari disana Hanya duangan Tet Cuma segitu Dua kali Tet Kita Kemarin ada yang Setion dicopot oleh Tetangganya Di jalan Kenang klaksonnya Tet Itu potong Setion Kita klakson itu Pelampiasan hati Menjadi bahasa hati Tidin Tidin Disana Nyebrang Nyebrang Nggak lihat Kelih tanam Kebawa Kenusnya Gepeng Ini serius pak Disana Kalau Nyebrang Yang paling Tidak akan disalahkan Adalah Pejalan kaki Yang kedua Raja jalanan itu Bukan mobil Pejalan kaki Asal pada tempatnya Pada waktunya Yang kedua Sepeda Kalau apa-apa Sepeda kena Itu pasti yang salah Mobil Yang ketiga Motor Derajat Ketinggian Yang keempat Baru mobil Beda dengan kita Ya Tertib Rapih Dan Teratur Teratur Sekali Jadi Kalau kita ingin Jadi pribadi indah Jadilah pribadi yang cantik Sayang sekali Kemahci itu Sendal aja Kita nggak bisa rapih Ya Nyimpen yang Nggak rapih Pas nyari sendal Dia juga Mengacaukan Sendal Sendal Sejauh Umat Islam Tuh ya Madalah kemahci Dan ngambak lagi Kok mana sendal orang Giliran ada yang mirip Nah ini nih Sendal saya Padahal hati kecilnya Tau kok jadi bagus Sedih tuh Kalau ada kejadian Sendal hilang Dan sebagainya Ya bukan Hilang sendalnya Tapi betapa Tingkatan kita Ya kalau Saya lihat juga Gimana kok Bisa gitu Toilet Nggak bersih Kenapa bisa begini Ya berarti Belum mendarah daging Pemahaman terhadap Keindahan Allah tuh mencintai Keindahan Dan bersih tuh Memang membuat indah Tertib teratur tuh Membuat indah Lanjutkan Yang ketiga Yang membuat indah itu Adalah ternyata Selain tertib Teratur adalah Semuanya proporsional Kalau bahasa Bahasa kitanya tuh Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Adil Seseorang yang adil Itu akan jadi Sangat indah Dan sebaliknya Orang yang tidak adil Namanya Zolim Hilang keindahannya Mau punya istri Yang cantik Jelita Nggak Jawab Tinggi semampai Cerdas Tapi keji Mau tidak Kerjanya Tengah sah belati Di kamatnya Kecantikan Ketampanan Langsung sirna Ketika dia terkena Satu patah kata Zolim Benarkah adilin Zolim itu Lawannya dari adil Kalau zorim buruk Maka adil indah Makanya Pemimpin yang adil Itu Derajatnya Tinggi sekali Yang dapat Naungan Dikala tiada naungan Di antaranya Pemimpin yang adil Kullukum roin Kalian semua itu Pemimpin Makanya Kalau kita ingin Menjadi pribadi yang Indah Harus adil Jangan Pena Zolim Sekecil Apapun Uang Sampah Sembarangan Itu Zolim Hadirin Kita itu Benar-benar Terlatih Zolim Tanpa kita Sadari Dari yang Kecil-kecil Nyimpen sendal Zolim Tidak pada tempatnya Buang sampah Zolim Keran Zolim Wuduh Wah Sampai dia sedih Nah dia yang Muka kerannya Tidak adil Yang adik itu Secukupnya Benar Lebih Zolim lagi Meninggalkan Kesan yang Mendalam Di toilet Sehingga Yang masuk Teraniaya Eh ini serius Ada juga Satu Kezoliman Ini saya Benar-benar Mau wanti-wanti Seluruh tanah air Jangan sampai terjadi Jangan sampai Di toilet Tidak ada Gayung Itu kezoliman Bagi orang Yang tidak Terlatih Masuk ke toilet Kemudian Dia melaksanakan Tugasnya Pas Alah Gak ada Gayung Berteriak Malu Gak teriak Gak ada yang Tahu Ini hadirin Hal-hal Kecil Seperti ini Maaf Merokok Jolim Atau tidak Kediri Sendiri Jolim Karena hak Paru-paru Ini adalah Udara bersih Dan hak Orang lain Juga Udara bersih Tanpa kita sadari Merokok Menghilangkan Keindahan Zolim Zolim Kediri Zolim Koon Makanya Kalau kita Lihat Perokok Tidak ada Dalam Style Yang indah Tidak ada Tidak ada Lihat Perokok Wajahnya Kayak yang Terani Saya sudah Berusaha Meneliti Wajah-wajah Perokok Enggak ada Tuh Orang Sebenarnya Enggak Cobalah Sudah punya Kamera kan Potretin Orang yang Merokok Apa Sudah Pernah Menemukan Kebahagiaan Ketika Enggak Dan Tempatnya Juga Tempat-tempat Enggak Jelas Toilet Di Belakang Di Tangga Di Belakang Lintu Kan ada Tangga Di sana Jombok Di bawah-bawah Pohon Semak-semak Jadi Seperti Jin lah Gitu Hadirin Ini Kajian Tauhin Hadirin Maka Berhentilah Merokok Tidak ada Keindahan Dari Melakukan Kesiasian Dari Menjolimi Diri Dan Menjolimi Orang Lain Sepakat Lalu Apalagi Yang bisa Membuat Kita Bisa Menjadi Pribadi Indah Ada Dua Lagi Yang Keberapa Yang Keempat Saya Lihat Di sana Kejujuran Itu Menjadi Pilan Karena Waktu Naik Oh ini Di kampung 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 Kampungnya Ya Itu Petani Itu Apal Di mana-mana Diperas Masukin Botol Dijual Di pinggir Jalan Ayamnya Bertelor Masukin Ke kulkas Simpan Di kios Pinggir Jalan Dan Tidak ada Yang jaga Jadi Keju Telor Sayuran Jus Simpan Saja Di kios Pinggir Jalan Yang sederhana Seperti kios Bensin Dua tak Kecil Kecil Di depan rumah Di pinggir Pinggir Jalan Dan Pembeli Itu Berhenti Mobil Beli Masukin Uangnya Kesana Ada kotak Biasa Kalau kembalian Ambil Kembalian Masya Allah Bagi saya Ini Keindahan Luar biasa Jujur Langsung Mikir Tentang Indonesia Bukan Hanya Jus Kios Itu Jembatan Juga Diambil Murnya Bodoh Amruk Astagfirullahalai Tapi Kita Lihat Ini Harus Jadi Bahan Evaluasi Betapa Inilah PR besar Bagi umat Islam Tidak Cukup Kita hanya Berteriak Ayo Islam Tidak Cukup Sangat Tidak Cukup Tidak Cukup Kita Teriak Islam Dengan Mulut Tapi Perilaku Kita Ini Yang Sampai Kedalam Dalam Di Antaranya Adalah Kejujuran Si panjang Cerita Indonesia Ini Tau Kenapa Panjang Ceritanya Alat ukurnya Tentang Kejujuran Ini Di negeri Kita Yang syahadat Banyak Yang Sholat Juga Banyak Walaupun Tidak Sebanyak Yang syahadat Yang Saum Banyak Ramadan Kemarin Yang Haji Juga Banyak Yang Sedikit Itu Yang Jujur Benar Dan Kita Bagian Dari Yang Juga Kurang Jujur Padahal Jujur Itu Pilar Utama Dalam Islam Rasulullah Sallallahu Walaikum Sebelum Beliau Diangkat Menjadi Nabi Beliau Itu Diberi Gelar Oleh Masyarakat Rasul Lebih Ganteng Dari Nabi Yusuf Tapi Tidak Disebut Ganteng Beliau Perkasa Hadirin Rukanah Aja Kalah Gula Juara Gula Terhebat Di Mekat Kalah Bapaknya Dan Anaknya Kalah Dua Rasulullah Perkasa Tidak Disebut Perkasa Beliau Juga Cerdas Tidak Disebut Si Pinter Tapi Beliau Diberi Gelar Al Amin Manusia Yang Sangat Jujur Terpercaya Credible Perkataannya Pasti Benar Janjinya Pasti Ditepati Amanahnya Tidak Pernah Dihianati Itu Sebelum Nabi Tidak Pernah Ada Orang Sukses Yang Benar Benar Sukses Kecuali Kejujuran Pasti Ada Di Sana Saya Pernah Baca Sebuah Artikel Tentang Penelitian 700 Sekian Tokoh Tokoh Terbaik Amerika Dan Ternyata Mereka Menyimpulkan Pilar Utama Kesuksesan Menurut Penelitian Di Amerika Itu Adalah Kejujuran Hilang Kejujuran Hilang Kebaikan Karena Dari Sidiklah Yahdi Ilalbir Mengantarkan Kepada Kebaikan Dan Yahdi Ilaljannah Dari Kebaikan Mengantarkan Kepada Sorga Jadi Sulit Kita Berbuat Baik Kalau Tidak Mau Jujur Karena Kebaikan Itu Produk Dari Kejujuran Kalau Dusta Menghasilkan Kejahatan Keburukan Dan Ini Mengantarkan Jadi Neraka Jadi Kalau Orang Tidak Jujur Berbuat Baik Kebaikannya Ini Semu Untuk Menutupi Ketidak Jujurannya Makanya Makanya Kalau Ingin Indonesia Ini Jadi Baik Suatu Saat Maka Pastikan Didiklah Kita Yang Jadi Orang Jujur Dan Didik Anak Kita Jadi Anak Yang Jujur Mau Dibulang Belik Bekok Juga Sudahlah Hadirin Dulu Saya Pernah Lihat Reformasi Tahun 98 Tetap Susah Benar Karena Stoknya Hampir Sama Hanya Dulu Belum Punya Kesempatan Makanya Susah Mau Di Apa-apain Juga Kalau Memang Belum Menjadi Mendarah Daging Kejujuran Itu Pada Diri Kita Pak 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 Mau Mau Punya Istri Yang Jujur Mau Punya Anak Yang Jujur Walaupun Apa Kita Walaupun Kurang Jujur Jujur Bu Akhwat Mau Punya Suami Yang Jujur Yang Jelas Kalau Mau Kalau Tidak Harus Jelas Mau Punya Suami Yang Jujur Apakah Siap Kalau Suami Mengatakan Keinginannya Si Jujur Tiang Ini Masalah Kita Harusnya Mantap Mau Kau Punya Suami Jujur Mau Apakah Siap Suami Berkata Jujur Siap Melahirkan Melahirkan Anak Gimana Komitmen Kepada Kejujuran Yang Tidak Jelas Akan Menghasilkan Anak Yang Kejujurannya Jelas Jelas Bu Saya Tidak Emosi Tapi Singkuku Aduh Kan Itu Ciri-ciri Curiga Ke Suami Ya Kan Bu Saya Mengatakan Yang Sejujurnya Ini Yang Baru Ibu Bisa Gunakan Motor Ini Kapan Sudah Curiga Pak Su Tidak Indah Walaupun Pakai Lipstick Pakai Dembul Bulu Mata Palsu Enggak 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 Kalau Hatinya Kotor Salah Satunya Suka Buruk Cangka Sama Suami Kenapa Dulu Ibu Ibu Pada Ngambak Sama Saya Suami Bukan Apa Bukan Enggak Suka Keinget Ajal Sudah 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 Adirin Kalau Setiap Mendengar Ketidak Jujuran Dalam Bentuk Apapun Maka Kita Harus Langsung Bertanya Kepada Diri Jujur Diri Saya Gitu Kita Kalau Mau Jujur Bukan Supaya Dianggap Orang Jujur Bukan Supaya Karir Bagus Bukan Supaya Orang Jadi Baik Ke Kita Bukan Supaya Dagangan Laku Kita Jujur Karena Itu Yang Disukai Allah Selesai Kita Jujur Malah Di PHK Gak Apa Allah Akan Kasih Pekerjaan Yang Lebih Berkah Suami Jujur Sama Suami Istri Istri Mara Tenang Aja Ini Hadirin Jangan Kesana Terus Pikirannya Allah Akan Menolong Orang Yang Jujur Karena Kejujuran Itu Keindahan Kejujuran Itu Mengantarkan Kepada Kebaikan Ayo Jujur Siap Naik Trem Di sana Bu Gak Ada Konektor Tinggal Beli Di mesinnya Saya Mau Kesana Tempelkan Kartu Dapat Selesai Naik Trem Gak Ada Penjaganya Gak Ada Gesek Gak Ada Apa Apa Turun Naik Kereta Asal Udah Berasa Baik Selesai Itu Mau Ganti Naik Feri Pergi Aja Langsung Gak Bisa Gak Berani Kami Juga Di sana Kalau Zon A Zon A Dia Mau Pindah Ke Trem Yang Lain Beli Lagi Padahal Tidak Ada Yang Jaga Jadi Kejujuran Menjadi Pilar Kehormatan Indah Makanya Negara Jadi Kurang Indah Kurang Jujur Terakhir Apa Faktor Yang Bisa Membuat Seseorang Jadi Indah Adalah Kasih Sayang Itu Membuat Indah Benar Nah Ternyata Saya Dengar Itu Di Switzerland Itu Investasi Sangat Besar Untuk Merawat Alam 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 Dirawat Jadi Tidak Bisa Ada Sembarang Bangunan Makanya Saudara Browsing Lihat Kotot Kotot Switzerland Benar Benar Tidak Bisa Dibang Kecuali Dengan Peraturan Yang Ketat Tidak Bisa Ditebang Pohon Kecuali Dengan Aturan Yang Ketat Mereka Mahal Sekali Mengeluarkan Biaya Untuk Merawat Alam Boleh Cerita Kembali Tentang Singa Ini Saya Senang Sekali Ceritain Jangan Gak Boleh Saya Mau Ngomong Sendiri Ada Yang mana Singa Kan Ada Dua Singa Ini Singa Yang Sama Ibu Ibu Bagaimana Singa Diketuk Ketuk Di Kebon Binatang Ada Ibu Ibu Ngetuk Ketuk Teralis Kerangkeng Singa Singanya Bangun Terus Melihat Berdiri Dan Menerkam Keluar Dari Kerangkeng Ternyata Memeluk Ibu Ini Dengan Pelukan Yang Penuh Kerinduan Dan Kasih Sayang Waduh Dipeluk Sayang Sekali Ini Indah Melihat Ini Saya Nangis Ketika Lihat Pertama Ini Bagaimana Singa Yang Begitu Besar Binatang Binatang Buas Bisa Memeluk Ibu Ini Seperti Yang Rindu Kangen Sayang Aduh Sedih Lihatnya Ini Pemandangan Yang Indah Ibu Ini Punya Apa Apa Karena Cantik Sehingga Sehingga Ini di Kolumbia Terjadinya Apa Karena Mungkin Badannya Gimana Gitu Saya Kan Nyebut Seksi Gak Pantas Ngomong Gitu Di Majelis Stalin Enggak Saya Lihat Sudah Saya Standar Bagi Ibu Senior Apa Karena Ibu Ini Pakai Gelang Berlian Cincin Atau Jam-jam Bermerek Enggak Atau Mungkin Ibu Ini Perguruan Tinggi Lulusan Gelarnya Panjang Sehingga Dipeluk Oleh Singa Tidak Atau Suaminya Pejabat Mungkin Tidak Jadi Punya Apa Oh Ibu Ini Ternyata Punya Dua Kata Kunci Terpenting Peluluh Hati Penggetar Jiwa Prasuk Suk Baru Ngarang Baru Satu Yaitu Kasih Sayang Dan Yang Kedua Ketulusan Ini Dia Rahasianya Rupanya Singa Itu Lima Tahun Yang Lalu Pernah Ditolong Oleh Ibu Ini Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Ketulusan Dan Singa Tidak Melupakan Ini Saya Saya Nonton Ini Aduh Mukul Dan Pasti Video Itu Allah Yang Buat Itu Video Allah Yang Buat Untuk Memberitahu Kita Singa Aja Binatang Binatang Buas Luluh Untuk Perasaannya Bisa Sayang Dan Rindu Kepada Siapa Yang Punya Kasih Sayang Dan Ketulusan Ini Jadi Kalau Punya Anak Enggak Nurud Punya Istri Enggak Nurud Punya Suami Enggak Nurud Jawabannya Sama Kulang Katih Tayang Mengalti Apa Kalian Mengalti Ini Masalah Bagi Kita Pulang Katih Tayang Kita Serius Ada Sayang Gak Pakai Tulus Makanya Sekiranya Engkau Berhati Keras Bersikap Kasar Nistaya Orang Menjauh Dari Sisimu Maafkanlah Mereka Mohonkanlah Ampunan Bagi Mereka Dan Bermusyawarah Dengan Mereka Sekiranya Engkau Sudah Membulatkan Tekad Pasrahkan Ke Allah Dengan Tawakal Sesungguhnya Allah Sangat Mencintai Orang Yang Tawakal Kelembutan Itu Buah Daripada Kasih Sayang Dan Ketulusan Makanya Kalau Seseorang Sudah Hilang Kelembutannya Hilang Keindahannya Karena Allah Menempelkan Keindahan Itu Pada Kelembutan Dan Kelembutan Ini Buah Dari Kasih Sayang Dan Keikhlasan Itu Hadirin Makanya Hati-hati Ibu Apakah Mau punya Suami Yang Sensitive Mudah Tersinggung Jawab Mau Tidak Mau Punya Suami Yang Suka Berburuk Sangka Mau Punya Suami Yang Suka Ngomel 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 Terus Yang Suka Marah Marah Mau Punya Suami Yang Suka Ngungkit Ngungkit Kesalahan Mau Tidak Mau Punya Suami Yang Tidak Pemaaf Mau Tidak Sama Bu Kami Juga Kau Lagi Maunya Gitu Ya Banyak Bukan Suman Ini Apalagi Kami Lagi Letih Berjuang Siang Malam Banting Banting Tulang Pulang Rumah Di Smackdown Bayang Dunia Keras Dunia Berat Dunia Kami Dunia Lelaki Yang Kami Rindukan Itu Kelembutan Buah Dari Katih Tayang Dan Petul Singa Aja Binatang Bisa Luluh Apalagi Kami Kau Lelaki Manusia Kenan Kami Lebih Jinak Dari Singal Kami Haus Katik Tayah Ya Bapak Ini Menjiwai Banget Baru Ya Saya Lihat Beliau Tergetar Terus Eh Ini Serius Rasulullah Lembut Sayang Rasulullah Adalah Nabi Rahmah Nabi Penuh Kasih Sayang Islam Dinur Rahmah Agama Kasih Sayang Al-Quran Selain Surat At-Tawbah Semuanya Di awal Surat Diawali Dengan Bismillah Yurrahman Yurrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Jadi Saya Heran Ini Gimana Kita Mengandalkan Kata-kata Kasar Perbuatan Kasar Dan Itu Tidak Bisa Menyentuh Hati Ada Terbayang Rasulullah Kasar Kata-katanya Perlakunya Kasar Gak Ada Sepertinya Yang Mau Masuk Islam Benar Ayolah Kita Perindah Diri Kita Dengan Memiliki Kelemah Lembutan Buah Dari Kasih Sayang Dan Ketulusan Oh Hadirin Kalau Saja Kita Punya Target Seperti Gini Dan Fokus Melati Ingat Tentang Memanah Hikmah Pertama Dari Sunnah Memanah Itu Itu Senang Senang Biasa Punya Target Dalam Hidup Karena Punya Busur Punya Anak Panah Tidak Punya Target Sembarangan Tetangga Mencerita Bisa Jadi Masalah Sesudah Punya Target Kunci Kedua Adalah Punya Fokus Ini Masalah Saya Saya Ini Keras Saya Ini Galak Saya Emosional Saya Akan Fokus Untuk Memiliki Kepribadian Yang Lembut Seperti Yang Diajarkan Islam Kita Tahu Target Lembut Tapi Tidak Pernah Fokus Sudah Jelas Target Tapi Dia Tidak Fokus Mertua Atau Ngejerit Memanah Itu Selain Target Fokus Dan Yang Ketiga Disiplin Kalau Mau Punya Hati Yang Baik Itu Tidak Bisa Dengar Cerama Ini Cerama Setinggi Tingginya Cerama Ini Tingkatannya Adalah Paham Setinggi Tingginya Bukan Bisa Karena Kalau Bisa Itu Bukan Dengan Belajar Bisa Dengan Berlatih Makanya Umat Islam Kalau Ibadahnya Lahirnya Bagus Tidak Punya Program Melatih Hatinya Kita Tetap Tidak Memiliki Keindahan Sebagaimana Semestinya Seorang Islam Walaupun Kita Sholat Walaupun Kita Ngaji Walaupun Kita Sedekah Walaupun Kita Banyak Aktivitas Islam Tapi Kalau Tidak Ada Mujahada Target Mengelola Hati Dengan Baik Amat Amat Sangat Bahagia Amat Sangat Penang Orang Yang Mensucikan Jiwanya Dan Merugi Yang Mengatau Zinya Mudah Mudahan Dengan Pengajian Ini Selain Kita Belajar Kita Juga Mempraktekan Dan Yang Sangat Penting Lagi Adalah Harus Menjadi Ujahada Membersihkan Hati Mengelola Hati Kita Sehingga Kita Semakin Bening Hatinya Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim